Teman-teman, untuk kali ini kita bahas mengenai peluang dari berternak trigona. Apa sih peluang-peluang yang kita dapatkan atau yang potensi yang akan kita dapatkan dari berternak trigona? Untuk berternak trigona itu memang sangat menyenangkan di samping kita berkontribusi untuk melestarikan lebah yang boleh dibilang mendekati atau mendekati kepunahan atau terancam statusnya kalau di konspirasi ya. Untuk lebah itu statusnya mendekati terancam karena penggunaan insektisida dan istilahnya habitatnya yang sudah banyak tergerus. Jadi berternak trigona ini sangat mulia teman-teman, di samping kita mendapatkan produk-produk dan nilai bisnisnya itu juga termasuk melestarikan atau menyelamatkan alam. Apa sih potensi yang kita dapat atau potensi bisnis yang kita hasilkan dari trigona? Nah, yang pertama adalah kita bisa mendapatkan produk utama dari lebah yaitu madu, kemudian polen, dan propolis. Itu produk utama teman-teman. Nah, yang tidak kalah menghasilkan adalah karena semakin banyaknya penggiat atau penghobi atau peternak dari trigona, kita tentu mendapatkan potensi bisnis yang lain yaitu kita bisa berjualan dengan vegetasi atau bibit vegetasi. Nah, tip dari saya untuk bibit vegetasi adalah untuk mendapatkan keuntungannya maksimal dari bibit vegetasi adalah teman-teman belilah vegetasi yang masuk kategori super. Jadi, belilah yang bibit istilahnya 1 meter atau bibit yang masih langka. Karena ini sangat berpotensi untuk diproduksi, terutama untuk yang langka. Karena kan kemungkinan penghobi lainnya belum punya. makanya bisa di, istilahnya bisa kita perbanyak dan kita perjual belikan karena masih langka, harganya pun masih bagus. Jadi, untungannya bisa maksimal. Ini semacam jenis-jenis dombea 2020 atau 2019 kemarin, dombea sangat booming. Jadi, siapa yang menguasai dombea itu bisa menguasai dunia, itu istilahnya dunia perlebahan. Sekarang sudah agak banyak yang memiliki. Kemudian, mungkin teman-teman bisa mencari tren-tren vegetasi lainnya yang super. Ini santosemon saya yang tinggi, teman-teman. Jadi, saya ini kalau jualan rata-rata 1 meter atau 70 cm kalau untuk santosemon. Karena ini sangat membantu para penghobi. Karena dengan cepat berbunga, maka mereka akan cepat menghasilkan. Jadi, teman-teman jangan teragu-ragu jika melihat peluang dari vegetasi ini. Karena kita harus menganggap vegetasi adalah investasi, bukan pemborosan. Maka, pilihlah jenis yang bagus. Syukur-syukur masuk vegetasi super. Kemudian belilah yang, kalau bisa yang siap bunga atau bisa dibipitkan lagi, siap dibipitkan lagi. Ini, Itama sangat suka ya, teman-teman. Ini namanya Budleja. Budleja Davidi. Ada dua jenis Budleja, sebenarnya ada banyak. Yang di Indonesia ada Budleja Davidi dan Asiatika. Ini masih jarang yang punya. Itama sangat suka. Nah. Jenis ini masih langka, jadi kemungkinan dibipitkan dan dijual-belikan masih banyak peminatnya. Jadi, teman-teman jangan terlalu ngirit untuk investasi bibit ya, jangan beli benih yang murah. Mungkin boleh beli-beli benih yang murah. Jika memang tujuannya bukan untuk bisnis atau hanya untuk kelesteraian lebah. Semacam bunga bayam, kemangi, bunga matahari. Kemudian santosemon yang kecil-kecil mungkin bisa digunakan. Atau teman-teman bisa diperbanyak lagi, itu juga bagus. Tapi, teman-teman harus merubah mindset teman-teman sebagai seorang penghobi atau hobinya sebisa mungkin menghasilkan. Jadi, jangan takut beli bibit yang super atau beli bibit yang mahal. Karena potensi untuk diperjual-belikan lagi sangat tinggi. Di samping itu sangat membantu vegetasi dari teman-teman juga. Semakin bagus vegetasinya, semakin bagus kita mendapatkan hasil dari produk utama Trigona. Ini seperti AMP, ini dulu juga sangat booming. Cuma sekarang harganya murah sekali. Jika teman-teman bermain di jual-beli AMP, mungkin sudah telat karena harganya antara ongkos packing dan sebagainya mungkin tidak nyucuk dengan hasilnya. Karena rata-rata AMP harganya sekitar Rp15.000-an ke bawah. Tapi ini sangat bagus jika teman-teman bisa kembangkan. Karena pasarnya pun tetap ada untuk AMP. Ini saya hanya sekedar untuk membuka wawasan saja teman-teman. Jika teman-teman ingin bermain di bibit-bibit yang ekonomis, juga tidak masalah. Karena itu tetap ada pasarnya. Untuk bibit premium pun bagus juga. Ini berapa bibit yang saya perkirakan nanti akan booming untuk tahun 2021 dari bermacam-macam jenis tongkeng. Kemudian saya sepertinya sudah menyiapkan tanaman maple. Cuma harus diselidiki dulu apakah maple cocok di Indonesia atau bagus untuk lebah. Takutnya kalau kita sudah beli mahal ternyata tidak hidup dengan bagus jadi kasihan yang beli. Peluang lain adalah jual-beli koloni ya teman-teman. Ini koloni yang sedang booming adalah Itama Jawa karena produktif sekali. Kemudian dia juga sangat adaptif untuk pulau Jawa. Untuk luar Jawa saya belum begitu tahu. Ini sangat adaptif sekali. Untuk saya ini rata-rata satu bulan panen satu kilo. Apalagi jika teman-teman bisa untuk menggandakan atau memberiding dari Itama Jawa. Ini sangat bagus karena rata-rata masih tangkapan dari luar. Ini saya sedang berusaha untuk memberiding teman-teman. Semoga berhasil. Ini sudah bikin sorong di sini. Kemungkinan dia akan... Kemudian ada lagi Javanica teman-teman. Lipidotrigona Javanica. Dia lebih besar daripada Terminata. Lebih kecil daripada Itama. Ini produksinya juga bagus. Kita lihat. Ini ledidot Javanica. Itu lumayan teman-teman. Tantong madunya sudah ada. Sudah naik topping. Ini termasuk cepat, produktif, dan bandel. Ini satu bulan lagi mungkin panen. Yang saya suka dari Lipidot Javanica yaitu dia tidak rewel untuk resin. Resinnya dia bisa belikan resin pinas. Kalau Itama Jawa enggak mau resin pinas. Jadi sebagai rangkuman dari apa yang kita bicarakan tadi adalah teman-teman sebagai penghobi. Usahakan hobi itu menjadi bisnis ya. Jadi hobi itu akan membiayai hobi kita juga. Jadi tidak terlalu boros. Jadi teman-teman jangan terlalu takut untuk beli bibit yang mahal atau bibit-bibit super. Karena itu pasti balik modal. Untuk bibit yang ekonomis pun teman-teman jangan takut juga. Karena itu juga ada kelebihannya juga. Teman-teman juga bisa menjual bibit yang ekonomis. Jika volumenya banyak kan lumayan juga. Untuk bibit super kemungkinan juga. Pasti ada yang beli. Saya dulu juga beli bibit-bibit yang super itu harganya di atas ratusan ribu ya teman-teman. Saya malah ada beli bibit. Ini yang masih kecil 1,5 juta. Untuk jenis maple. Kemudian yang udah agak tinggi saya beli jutaan juga. Bermacam-macam Mame Sapotec. Itu juga kemungkinan akan saya pelajari. Kalau dia super akan saya kembangkan. Tapi masih agak lama untuk maple dan Mame Sapotec. Apakah cocok dengan trigona? Karena harus ada risetnya teman-teman. Jadi itu sekedar sharing saya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Ternyata untuk berbisnis atau memiliki hobi trigona. Walaupun mahal tapi ada peluang bisnis di balik itu. Di samping dari produk utama yaitu madu. Madu, polen, dan resin atau propolis. Itu produk utamanya. Ternyata kita bisa berjualan untuk satu vegetasi. Usahakan teman-teman mengkoleksi vegetasi super. Mahal tidak masalah. Pasti akan balik modal jika teman-teman bisa memperbanyak. Tidak memperbanyak pun tetap bagus. Karena koloninya akan menghasilkan madu yang bagus juga. Kemudian. Kedua. Kita belajar untuk memberiding dari trigona. Jadi untuk mengembang biakannya. Jadi tidak tergantung dengan alam. Kita bisa jual beli itu juga sangat bagus. Teman-teman tidak usah khawatir. Pasar atau penghubi trigona itu semakin lama semakin bertambah. Breedingnya yang jenis-jenis yang masih langka dan mahal. Itu peluangnya sangat tinggi. Semacam Itama Jawa. Lepido, Trigona, Javanica. Itu sangat bagus teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan bisa menjadi tambahan penghasilan. Minimal hobi membawa rezeki dan membawa saudara. Jadi kita tidak dimarahi istri ya teman-teman. Karena spare uang untuk hobinya sangat banyak. Beli jutaan vegetasi, jutaan koloni. Tapi jika ternyata kita bisa membuktikan hobi kita bisa menghasilkan. Tentunya usaha ini akan didukung oleh istri. Dan bisa menjadi lebih berkah. Sekian teman-teman.